Pemirsa seorang suami di Jember, Jawa Timur, tega melukai wajah istrinya dengan senjata tajam. Penganiayaan dipicu hal sepele, yakni karena istri tidak mencuci pakaian anaknya. Usai dilaporkan warga, Sadi, warga desa Jambé Arum, Jember, Jawa Timur, langsung ditangkap polisi usai menganiaya istrinya dengan senjata tajam. Akibat penganiayaan, melipis kiri istrinya yang bernama saputri, luka parah dan harus dirujuk ke puskesmasung berjambe. Di hadapan penyidik, pelaku mengakui semua perbuatannya. Dirinya tega menganiaya karena emosi melihat istrinya tidak mencuci pakaian anaknya. Mula dari cek cok rumah tangga, mana suami ini menengkur istrinya, kenapa terkait dengan masalah anak, bajunya tidak dicuci. Sehingga emosi dan saling dorong, dipukul, si istri ini jatuh dan kebetulan jatuhnya di tempat tidur. Karena emosi, si Sadi ini mengambil celurnya di bawah tempat tidur ini. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita senjata tajam yang digunakan untuk menganiaya istrinya. Kini pelaku dijerat dengan pasal 351 tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Jember, Jawa Timur, Bampang Sugiarto, INews, melaporkan.